Perkenalkan, saya Raya Desendria Saya Raikal Ritongan Saya Ritongan Ritongan Saya Rauda Zarafaria Saya Divas Tepuk Ya, dapet tugas lagi? Dari Prof Aji Aduh Kita sekelompok kan ya? Iya, kita sekelompok Belum dikerjain lagi Gimana ya? Hamin sejam lagi ya, gimana ya? Apa kita ke purpose aja ya? Boleh Kita cari jurnal Mana tau kita bisa ngerjain Ayo deh ya Ya, kayaknya Kita kalo cari dari ujung sampe ujung juga Kita gak bakal nemu Iya nih, belum pagi kalo bacanya Bacanya aja perlu waktu Belum nyusun jurnalnya Kita cuma punya waktu setengah jam ya Kamu punya ide gak? Aku ada ide Pake AI sih AI? AI AI merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan intelektual manusia AI Memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks dalam waktu yang cepat dan efisien AI Iya cal, ini namanya chat GPT Jadi, kamu tinggal tulis aja Nanti dia buatin sendiri Udah canggih juga ya? Iya gak perlu repot-repot Tuh kan Wah Ya Yes Kelar cal Aman sama Prof Aji Aman Tugas kita udah masuk Yoi bro Eh, tugas kita udah selesai belum ya? Udah kok aman Udah dikirimin Oke, thank you Oke Eh Raudo, eh SITPU Kalian udah ngerjain tugas? Tugas? Ayo ti Iya Udah dong Baru setengah jam yang lalu Kok bisa? Rahasia Eh, jadi kelas Prof Aji kan? Ayo kelas bareng Ayo Gadeh, kalian duluan aja Nanti kita nisul Oke Kok bisa sih mereka ngerjainnya cepet banget? Iya, kita aja butuh 2 hari ngerjain itu Tanya Teknologi mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun Dari secara fitur, tampilan yang semakin canggih Semua konsep terkena dampak Semua kegiatan terkena berbagai dampak Tidak terkecuali di dalam dunia pendidikan Di dalam dunia pendidikan AI digunakan untuk membantu Pekerjaan-pekerjaan para pelajar Para murid hingga mahasiswa Untuk lebih mengoptimalkan sistem belajar Dan lebih mengoptimalkan cara kerja mereka Maka dari itu Banyak sekali Potensi-potensi yang diperlakukan oleh guru, murid Untuk bekerja sama Untuk melakukan perkembangan AI secara positif Salah satu contohnya AI di dunia pembelajaran adalah Ya, ada mentor virtual Voice assistant, smart content, and translator Ya, dari beragam contoh itu Kita dapat digunakan untuk menjadi yang lebih baik Apa itu AI? AI sendiri pertama kali dikembangkan oleh John McCarthy Pada tahun 1956 dari MIT AI kekerjaan buatan ini Adalah proses memodelkan cara berpikir manusia Dan mendesain di suatu mesin Agar bisa berlaku seperti manusia Istilah ini bisa disebut sebagai Cognitive Task Yaitu bagaimana Mesin bisa belajar otomatis Dari suatu data dan informasi Yang sudah diprogramkan Sebagai teknologi, AI memiliki banyak sisi positif AI dapat menyimpan data yang teterhingga Dengan hal ini memungkinkan program yang lebih kompleks Dikerjakan dengan jauh lebih baik dan aman Misalnya seperti mengerjakan database sekolah dan sebagainya AI memiliki ketetapan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya Karena sudah diprogram AI dapat mengerjakan tugas jauh lebih akurat dibandingkan kecerdasan alami AI dapat mengerjakan tugas Dengan sesuai instruksi dengan waktu yang singkat Namun dalam kehidupan sebenarnya AI memiliki dampak negatif juga Yang pertama adalah meningkatnya plagiarisme Yang kedua adalah Ketergantungan oleh siswa dan guru terhadap aplikasi AI Dan berpotensi dalam pembelajaran Yang ketiga AI dapat mengendalikan sistem pendidikan nasional di Indonesia Ya baik Ya baik Ical dan Aryan sedangkan maju ke depan buat gelasin jurnal kalian Aduh gimana nih ya Gimana gimana Yaudah baju aja dulu Gapapa Kalau konsep Ya Prof Salah Contoh berikut adalah Penyalahgunaan dalam AI AI digunakan untuk mempermudah akan tetapi Cara kinerja AI bukan berarti kita harus curang Untuk digunakan dalam waktu yang mempel Ketika zaman wakin berkembang Kita juga sebagai manusia harus memiliki perkembangan Terima kasih Terima kasih